Intro Pemirsa Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman resmi melunching layanan pendaftaran identitas kepedudukan digital yang diinisiasi oleh Disduk Capil Provinsi dan Kota Jambi pada Senin 20 Februari 2023. Seiring dengan Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan identitas kepedudukan digital atau IKD, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Duk Capil mulai mengimplementasikan layanan pendaftaran IKD. Hal ini ditandai dengan peresmian yang dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sudirman mengatakan bahwa IKD merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kepedudukan, baik berupa KTP, Kartu Keluarga, MPWP, Surat Berharga, hingga dokumen asuransi. Diharapkan dengan adanya data kepedudukan digital, sejumlah data ini bisa dimanfaatkan dan tersimpan dengan baik, sehingga dapat mempermudah akses ke depannya. Nama pemerintah Provinsi, kami meluncurkan aplikasi Duk Capil Go Digital dalam rangka aplikasi IKD, kerjasama antara Sos Duk Capil Provinsi Jambi dengan Duk Capil Kota Jambi. Paling tidak dengan pendataan aplikasi ini, ASN teramat khusus bagi Pemprov Jambi, itu sudah memiliki data digital yang ada dalam HP, yang sudah tersistem, terjaring dengan data yang lain, ada data dokumen, kemudian ada MPWP, ada aplikasi, ada pajak, dan sebagainya. Termasuk juga data diri dari keluarga, ada KK, ada PPJS, ada asuransi. Seluruh data terakumulasi dalam aplikasi IKD yang dicanangkan pada hari ini, kerjasama antara Sos Duk Capil Provinsi Jambi dengan Duk Capil Kota Jambi. Mudah-mudahan dengan teknologi yang semakin baik, walaupun kehilangan data KTP dan sebagainya, kita sudah tercatat di aplikasi Android ini. Ada target waktu penelesaiannya Pak? Terus, masih terus kita bergulir, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, paling tidak data ASN bisa terkumpul semuanya, terupdate, masuk dalam aplikasi semuanya. Sementara itu, pada tahap awal realisasi identitas digital ini, Pemprov Jambi terlebih dahulu akan menyasar pengguna di lingkup ASN, di mana saat ini ASN yang terdata sebanyak 8.000 orang. Reporter BTV, Riau melaporkan dari Kota Jambi.